Yang pertama adalah dari ayah mertua Anda di saat meninggal dunia semua kekayaan ayah mertua harus diwaris. Jadi istrinya mendapatkan bagian. Jika Anda punya ayah dan ibu, mertua Anda tidak punya ayah dan ibu langsung istrinya mendapatkan bagian seperdelapan. Sisanya dibagi antara anak laki-laki, semuanya dibagi rata. Baik, kemudian setelah itu harus kita selesaikan kisah ini. Baru sekarang harta murni milik ibu, mertua Anda. Ibu, mertua punya tabungan atau harta yang lainnya termasuk ruku dan sebagainya. Maka hartanya adalah setelah beliau meninggal adalah harta warisan. Maka yang mewarisi adalah lima anaknya tadi. Yang mewarisinya. Akan tetapi sang ibu ini berwasiat. Wasiat ada dua macam. Wasiat ada dua macam. Pertama wasiat kepada ahli waris. Kalau dia berkata, misalnya beliau berkata, Kalau aku mati nanti, tolong uang tabunganku berikan kepada anakku yang pertama atau kedua, ketiga. Kepada ahli warisnya. Maka itu tidak diperkenankanlah wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jika harus dilaksanakan, maka ada dua syarat. Misalnya, ini saya rentet supaya jelas. Wasiat kepada ahli waris tidak boleh dilaksanakan, kecuali dua syarat. Pertama, tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau uangnya 300 juta, maka boleh diberikan kepada anak pertama sesuai dengan wasiat ibu, sarannya tidak boleh lebih dari 100 juta. Saran yang kedua, semua ahli warisnya setuju. Kalau ahli warisnya tidak setuju, tidak boleh. Karena pada hakikatnya, ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Karena mereka sudah mendapatkan warisan nanti pada akhirnya. Nah, kemudian berbeda dengan wasiat ibu unda, mertua. Wasiatnya bukan untuk ahli waris wakaf untuk apa saja. Bukan untuk ahli waris kan. Wasiatnya adalah wakaf. Jika seseorang berwasiat, hartanya untuk diberikan kepada selain ahli warisnya, maka yang pasti harus dilepas adalah sepertiganya. Kalau uangnya 300 juta, kemudian anggap saja 150 juta. Kalau 150 juta, yang boleh dilepas langsung adalah 50 juta. Tanpa persetujuan sama yang lainnya. Kalau memang hartanya hanya 150 juta, tapi ternyata masih punya harta yang lainnya. Jadi, sepokoknya yang boleh dilaksanakan dalam wasiat tersebut, sepertiga dulu itu pasti. Ada pun lebih dari sepertiga, ini syaratnya persetujuan yang lainnya. Contohnya uangnya, enggak ada harta lain kecuali uang 150 juta. Sebelum meninggal ibu, aku wasiat uangku ini semuanya aku berikan ke masjid. Kalau bukan sekarang, kalau sekarang langsung hibah. Jadi, kalau aku meninggal, tolong uang ummi nanti di laci, kasihkan ke masjid. Berikan ke masjid. Setelah meninggal dunia, dibuka, di laci, ada duit, enggak ada uang punya uang kecuali 150 juta. Maka yang wajib diserahkan 50 juta saja. Seratusnya adalah warisan. Kalau seratusnya harus diberikan, kewakaf harus persetujuan anggota keluarkannya. Karena yang wajib dikeluarkan hanya sepertiga saja. Ini, maka saya tidak tahu 50 juta ini melebih sepertiganya atau tidak. Kalau memang belum melebih sepertiga, ya sudah benar. Kalau melebih dari sepertiga hartanya, tambahannya harus persetujuan kepada saudara-saudaranya. Nah itu, 50 juta itu dari harta yang dimiliki oleh ibunda, apakah mencapai sepertiganya atau tidak. Kalau tidak mencapai sepertiganya, benar itu 50 juta dilepas. Bukan miliknya anak-anak lagi, karena sudah diwasiatkan. Tapi kalau ternyata 50 juta itu adalah tidak sama atau melebih sepertiga, maka lebihnya dihitung berapa, itu nanti dimintai persetujuan para ahli warisnya. Kalau semua mengatakan iya, iya. Lanjutannya adalah, wakaf itu tidaknya dilaksanakan sesuai dengan syarat pewakafnya. Untuk apa pewakafnya? Mewakafkannya. Kalau untuk masjid-masjid itu pondok-pondok. Le pondok sifatnya umum, bisa bermacam-macam segala kehidupan yang ada di pondok. Kalau wakaf itu orang fakir miskin, serahkan pada fakir miskin. Nah wakafnya, tapi kalau wakafnya mutlak, hendaknya-hendaknya dilaksanakan, gitu saja. Nah, jika, ini nasihat kepada siapapun, jika itu uang yang diniatkan untuk dijadikan, wakaf diberikan, maka harus diletakkan di tanah yang wakaf juga. Makanya para ustad, para kiai, kalau bangun, kalau dari harta bantuan-bantuan dari orang-orang itu, jangan sampai di tanah yang bukan tanah wakaf. Ini bahaya sekali. Tanahnya tanah Anda. Anda seorang kiai punya tanah. Bangun pondok, ya kan? Bangun gedung bertingkat-tingkat di tanah Anda. Anda meninggal, anak Anda mewaris tanah. Tanahnya ada bangunannya. Dia tinggal berkata, siapa yang nyuruh bangun di sini? Makanya hati-hati para kiai-kiai itu, kalau bangun harus hati-hati. Kalau tidak wakaf, jangan. Makanya semua di al-bahja ini, semua yang ada bangunan ini adalah tanah wakaf, bukan milik saya. Kalau saya meninggal, semoga panjang umur. Ya sudah, akan berlanjut. Tidak ada anak menuntut dan sebagainya. Tapi kalau tanah ini tanah saya, pribadi, saya meninggal, tanah langsung jadi milik anak dan istri keluarga. Maka bangunan di atasnya ini. Ayo, yang membangun dulu mengganti. Tiba-tiba dijual sama anak. Ayo. Makanya tolong para asatid harus waspada tentang bantuan-bantuan yang diberikan kepada Anda. Jangan main tanam saja di tanah pribadi Anda. Hati-hati. Apalagi kiainya dikubur di tanah wakaf untuk pondok. Di depan ini ada kuburan, tapi itu wakaf untuk kuburan. Dari bunda, waktu membeli tanah ini adalah pojok dibuat kuburan. Dari sebelum diwakafkan tanah, wakaf kuburan. Sekarang kami tahu itu supaya tidak jadi contoh. Mentang-mentang kiai langsung meninggal dunia, dikubur di mana? Di pondok. Ini kan tanah wakaf. Wakaf untuk menuntut ilmu, bukan untuk mayat. Bukan untuk kuburan. Ini masalah wakaf ini harus ada ilmunya, hati-hati. Jadi seperti itu ibu. Jadi tanah uang tersebut hendaknya sesuai dengan rencana wakafnya ke apa. Anda pun yang mengelola boleh siapa saja. Bukan untuk pribadi. Madrosa untuk salah satu anaknya, iya boleh. Membuat madrosa, mungkin untuk madrosa, untuk masjid, boleh. Boleh. Siapa saja yang ngurusi. Yang ngurusi boleh siapa saja. Tapi dia terbukti sampai sekarang belum digunakan, maka hendaknya segera dikeluarkan agar lebih manfaat. Itu banyak madrosa di kiri kanan Anda yang belum beres-beres. Madrosa yang tanahnya wakafnya, itu gendengnya jatuh, tidak bisa naik lagi. Apalagi hari ini kami lagi menyerukan, tolong wahai para orang, yang selama ini bisa menyukulakan anaknya dengan biaya ratusan juta, bisa membantu masjid dengan ratusan juta. Tolong madrosa, madrosa dinia di kampung kiri kanan Anda nomor satu kan. Buatkan toiletnya yang bagus, putra dan putri di pisah. Kemudian tempatnya yang nyaman. Karena mereka itu anak umat ini belajar agama sebelum belajar ilmu yang luas adalah di musholat. Dan mungkin 80% dari yang hadir ini ngerti musholat ilmu kudu adalah dari musholat kecil, dari madrosa di kampung. Bukan di pondok pesantrennya katanya paling besar. Bukan di al-bahjah juga sepertinya. Kita harus jujur dalam hal ini. Maka kami saat ini lagi gencar-gencarnya, menghimbau para perindu ridha Allah untuk peduli dengan kiai yang ada di kampungnya, madrosa-madrosa dinia yang ada di kiri kanan rumahnya. Ini lebih penting. Termasuk juga, yang ingin berbuat baik bersedekah, jangan dengan hawa nafsu. Saudara-saudaramu, ibundamu, ayahandamu, saudara-saudaramu. Ada orang bisa bersedekah loh, enggak beri orang puluhan juta. Tapi ponakanya, saudaranya, wah susahnya. Ini termasuk yang perlu kami ham. Termasuk kadang-kadang, mau wasiat pun, wasiat pakai hawa nafsu. Waktu meninggal dunia langsung di wasiat, semua hartaku aku berikan ke masjid. Lumanya lagi marah sama anaknya. Tidak boleh juga. Tidak boleh dengan hawa nafsu. Harus indah. Semoga Allah menjaga kita, agar kita semua amanat. Dan Alhamdulillah, Al-Bajah dimanapun berada, dari ujung, dari barat ke timur, itu semuanya tanahnya wakaf. Bukan milik saya, bukan milik siapapun. Selesai. Jadi kalau Anda menitipkan rezeki, di situ aman. Kuburan, jelas. Bukan tanah pondok itu. Maka ada kuburan, bunda tercinta di situ, itu bukan tanah pondok. Bahkan ini adalah tanah dari beliau. Beliau mewakafkan tanah, hanya minta sepotong, dan sepotong di belakang, untuk kolam, untuk pancing-pancingan, dan sebagainya. Ada beberapa potong, yang masih belum diwakafkan, karena memang, keinginan beliau waktu itu. Selebihnya ini diwakafkan. Kuburan. Tolong, kalau Anda kiai, meninggal, jangan langsung dikubur, di tanah wakaf pondok. Nah ini baik. Semoga Allah mengampuni semuanya. Memberikan petunjuk pada semuanya. Wallah alam bisawab. Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. Wa alihi wa sahbihi wa salam.